Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pegawai Honorer Indonesia Angin Segar Pegawai Honorer Kini telah terbit Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis jabatan Yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sivil Negara Serta pasal 74 Ayat 3 Dan pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang jenis Jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah Di profesi E. Bukan jabatan yang di bidang rahasia negara Pertahanan keamanan Pengelolaan Aparatur Negara Kesekretaritan Negara Pengelolaan Sumber Daya Alam Pengelolaan Keuangan Negara Dan Hubungan Luar Negara E. Bukan jabatan yang menurut Ketentuan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Diisi oleh PNS Oke kita langsung aja bos Oke Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Daftarnya ini Semoga Cepat terrealisasi bos Dan Corona berlalu Depter jabatan fungsional Fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja 1. Jabatan fungsional Administrasi database kependudukan 2. Administrasi kesehatan 3. Analisis anggaran pendapatan dan belanja negara 4. Analisis investasi dan pengamanan perdagangan 5. Analisis kebijakan 6. Analisis kepegawaian 7. Analisis ketahanan pangan 8. Analisis pasar hasil perikanan 9. Analisis pasar hasil pertanian 10. Analisis perkarantinaan tumbuhan Perkarantinaan tumbuhan 11. Analisis perkebunrayaan 12. Apotekar 13. Arsifaris 14. Dokter 15. Dokter gigi 16. Asesoris manajemen mutu industri 17. Asisten apotekar 18. Inspektur angkutan udara 19. Investor bandara udara 20. Asisten inspektur keamanan penerbangan 21. Asisten inspektur hasil mutu hasil perikanan 22. Asisten konselor adiksi 23. Asisten pelatih olahraga 24. Asisten pembimbingan kemasyarakatan 25. Asisten pembimbingan mutu hasil kelautan dan perikanan 26. Asisten penata anetesi 27. Asisten pengelolaan produksi perikanan tangkap 28. Asisten penguji perangkat telekomunikasi 29. Asisten perisala legislatif 30. Asisten peranata siaran 31. Asisten teknisi siaran 32. Asesoris sumber daya manusia aparatur 32. Auditor kepegawaian 34. Bidan 35. Dokter hewan karantina 36. Dokter pendidik klinis 37. Dosen 38. Entemolog kesehatan 39. Epidemiolog kesehatan 40. Fisikawan medis 41. Fisioterapis 42. Guru 43. Inspektur angkutan udara 44. Inspektur bandar udara 45. Inspektur keamanan penerbangan 46. Inspektur ketenaga listrikan 47. Minyak Inspektur minyak dan gas bumi 48. Inspektur mutu hasil perikanan 49. Inspektur tambak 50. Instruktor 51. Konselor adiksi 52. Medic veteriner 53. Nutrisionist 54. Okupasi terapis 55. Operator sistem informasi administrasi kependudukan 56. Ortotis prostetis 57. Pamung belajar 58. Pamung budaya 59. Paramedik karantina hewan 60. Paramedik veteriner 61. Pegawai mutu hasil pertanian 62. Pekerja sosial 63. Pelatih olahraga 64. Pembina kemasyarakatan 65. Pembina kesehatan kerja 66. Pembina jasa konstruksi 67. Pembina mutu hasil kelautan dan perikanan 68. Pemeriksaan desain industri 69. Pemeriksaan karantina tungguhan 70. Pemeriksaan perlindungan varietes tanaman 71. Penata anestesi 72. Penata kelola pemilihan umum 73. Penata ruang 74. Peneliti 75. Penera 76. Penerjemah 77. Pengamat gunung api 78. Pengamat meteorologi dan geofisika 79. Pengamat terang 80. Pengantar kerja 81. Pengawas alat dan mesin pertanian 82. Pengawas bini tanaman 83. Pengawas bibit ternak 84. Pengawas parmasi dan makanan 85. Pengawas pekemetrologian 86. Pengawas keselamatan pelayaran 87. Pengawas kooperasi 88. Pengawas mutu pakan 89. Pengawas perikanan 90. Pengawas ekosistem laut dan pesisir 91. Pengawas kesehatan ikan 92. Pengawas pengadaan barang jasa 93. Pengawas produksi perikanan 94. Pengambang teknologi pembelajaran 95. Pengendali frekuensi radio 96. Pengendali hama dan penyakit ikan 97. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan 98. Penggarek swadaya masyarakat 99. Penggulu bus 100. Penguji kendaraan bermotor 101. Penguji keselamatan dan kesehatan kerja 102. Penguji mutu barang 103. Penguji perangkat dalam komunikasi 104. Penyelidik bumi 105. Penyuluh agama 106. Penyuluh hukum 107. Penyuluh kehutanan 108. Penyuluh keluarga berencana 109. Penyuluh kesehatan 110. Penyuluh narkoba 111. Penyuluh perikanan 112. Penyuluh pertanian 113. Penyuluh sosial 114. Perawat 115. Perawat gigi 116. Perikam medis 117. Perikayasa 118. Perencana 119. Peris ala legislatif 120. Peranata hubungan masyarakat 121. Peranata kam komputer 112. Peranata laboratorium kemetrologian 123. Peranata laboratorium kesehatan 124. Peranata laboratorium pendidikan dan 125. Peranata nuklir 126. Peranata siaran 127. Psikologos 127. Psikolog klinis 127. Psikolog klinis 128. Pustakawan 129. Radiographer 130. Rekrapsionis optisien 131. Rastuer 132. Sanitarian 133. Statist 134. Surveyor pemetaan 135. Teknik jalan dan nyembatan 136. Teknik pengairan 137. Teknik penyataan lingkungan 138. Teknik tata pembangunan dan perumahan 139. Teknik elektromedis 140. Teknik IGG 141. Teknik penelitian dan perekayasan 142. Teknik penerbangan 143. Teknik perkebun rayaan 144. Teknik siaran 145. Teknik transpusi darah 146. Terapis Wicara 147. Widia Widia Suara Oke, itulah 147 formasi jabatan yang bisa diduduki oleh jenis jabatan yang dapat diisi oleh PGP pemerintah dengan perjanjian kerja dan ini diundangkan Presiden Republik Indonesia TTD Joko Widodo Salina sesuai dengan asli Kementerian Sekretaris Negara Oke, semoga teman-teman tertarik dan semoga cepat terrealisasi PPRES ini Sekian dulu dari saya Sulukipli 77 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum